Halo guys, welcome back to my channel. Di video kali ini aku mau ganti cairan. Halo guys, welcome back to my channel. Di video kali ini aku mau ganti cairan lagi. Karena sama aja sama video-video sebelumnya. Cuman kalau yang ini sekarang itu cairannya beda sama yang biasa aku pake. Yang ini itu cairan terbaru 2020. Sebenernya udah lama, dari bulan Januari Februari udah keluar. Cuman aku baru bikin video sekarang. Nah aku mau ngasih tau kalau ini itu sama dari Caldex. Cuman, cuman kabriknya itu ini pindah. Jadi yang dulu itu di Singapura dan yang sekarang ini di Filipina. Nah, jadi kemasannya lebih kecil sih. Terus juga banyak perbedaannya juga. Mulai dari yang ini nih. Terus sekarang itu jadi gak perlu pake capitan merah itu, klem. Terus juga kita mau patahin yang ini itu pendek di bawah. Kalau yang cairan dulu itu di atas, deket banget ke kantung cairan. Nah ini sama, seperti biasa. Ada kantung yang kosong. Pokoknya ada sedikit perbedaan. Dari desainnya di depannya. Isinya tetap sama 2000 ml. Nah sekarang kita persiapan ya teman-teman. Udah kita mau ganti cairan. By the way, aku udah cuci tangan bersih semuanya. Sebelumnya, prosedurnya itu sebelum melakukan ganti cairan. Ini ditekan dulu. Siapa tau si cairannya bocor atau gimana. Dan kalau udah, di cek, double cek, berarti lulus. Nah sekarang cairannya itu digantung dulu di tempat yang lebih atas. Karena nanti akan masuk ke dalam perut. Nah selanjutnya teman-teman, kita akan menyambungkan ya. Transverse set ini ke selang yang hijau ini. Nah yang hijau ini, berarti konsentrasinya 2,5%. Ini tangannya udah bersih, udah pake hand sanitizer. Minicapnya harus dibuang karena sekali pakai. Sembungin. Setelah itu, kalau cara saya teman-teman. Jadi yang di dalam perut itu diputar disini nih. Akan keluar. Nah yang warna merah ini adalah betadine. Nah teman-teman, ini adalah kantung yang kosong. Jadi cairan yang di dalam perut akan keluar dan masuk ke kantung yang ini. Kurang lebih sekitar 20-30 menit. Kita harus menunggu cairan keluar. Selanjutnya, kita akan memasukkan cairan yang menggantung ini. Nah ini adalah cairan steril. Nah jadi yang tadi udah dibuka ini ditutup dulu. Setelah itu kita akan memotek, mematahkan yang hijau ini. Dan hitung 5 detik air mengalir ke bawah. Setelah itu, diklaim dan air akan mengalir dari atas ke bawah. Dan kerannya dibuka. Nah guys, jadi ganti cairannya sudah selesai. Cairannya udah masuk ke dalam perut sebanyak 2000 ml. Nah ini adalah minicap. Minicap ini adalah penutup transfer set selang. Nanti kita buka. Kita harus cek dulu ada bed tadinya atau enggak di dalamnya. Nah kalau ada bed tadinya bisa dipakai. Nah ganti cairan sudah selesai. Kita akan membuang air sisa ke bawah. Setelah itu dicapai ini lagi. Kemudian selang yang ini kita tutup dulu agar tidak keluar yang dari perut. Setelah semuanya aman baru kita buka. Masukkan minicap. Ganti cairan sudah selesai. Oke guys, video kali ini cukup sampai di sini. Jika cukup bermanfaat, tolong di like, comment, subscribe, dan share ke platform lainnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.